Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di dalam channel ma.prihanjaya oke teman-teman untuk video kali ini saya akan membuat pintu pagar dari bajaringan dan juga dari kaleng susu yang sudah tidak terpakai dikarenakan saya memiliki bayi yang sudah mulai merangkak dan perlu penghalang pada pagar tangganya dan karena temboknya belum di playstore jadi saya akan melester di bagian sini terlebih dahulu teman-teman bagaimana cara pembuatannya teman-teman bisa simak video ini sampai selesai oke ini untuk playsternya cuma segini saja teman-teman karena untuk tiang pintu pagarnya saja jadi saya hanya playstore di bagian ini saja oke lanjut saja ke pembuatan pintu pagarnya pertama saya akan memotong untuk bagian tiangnya ini tingginya saya potong 92 cm saya hanya menggunakan gunting untuk memotongnya dikarenakan saya tidak memakai gerinda dikarenakan tangga sebelah saya ada yang sedang sakit teman-teman jadi saya mengurangi kebisingan dan kita akan membuat polanya untuk penuhkan jaringannya teman-teman jadi disini saya tidak membuat sambungan jadi langsung saya rata potong panjang dan saya membuat pola dan saya akan langsung teguk karena saya tidak suka dengan sambungan-sambungan dan hasilnya juga kurang rapi jadi saya akan membuat pola untuk menengkuk tanpa sambungan ya teman-teman dan hasilnya juga lumayan rapi jadi saya membuat pola seperti ini supaya ketika diteguk bisa langsung rapi teman-teman tidak perlu dipotong lagi dan langsung bisa diruping dan inilah bentuk polanya seperti ini teman-teman sederhana saja namun lumayan hasilnya teman-teman jika sudah diteguk dan saya sudah membuat pola tiga ya teman-teman satu, dua, tiga dan bagian ujung hanya dipotong saja namun di bagian ujung sini saya membuat pola seperti ini teman-teman ini nanti biar terlihat rapi jadi akan kita tekuk di bagian ujungnya saya lebihkan 3 cm dari ukuran yang kita perlukan lanjut ke tahapan penelengkukan baja ringannya atau pintu pagarnya teman-teman jadi seharusnya disini kita hanya tinggal menengkuk ya teman-teman cuma terkadang masih ada yang menyangkut di bagian ujung potongan-potongannya jadi harus kita rapikan terlebih dahulu sebelum bisa diteguk ya teman-teman jangan lupa menggunakan siku agar terlihat rapi untuk 90 derajatnya teman-teman saya melengkuk di bagian ujung terlebih dahulu lalu di bagian ujung yang satunya lagi supaya bisa lebih rapi dalam penelengkukannya oke setelah diteguk bagian ujung dan ujungnya kita akan langsung menengkuk di bagian tengahnya atau bagian pola yang terakhir ya teman-teman nah disini kita hanya tinggal menengkuk kebetulan tidak susah seperti yang tekukan pertama dan yang kedua ya teman-teman dan di bagian ujung ketemu ujung saya hanya meruping satu ya teman-teman belum semuanya saya ruping karena nanti ini kita akan buka untuk pemasangan list bagarnya ya teman-teman oke kita akan langsung tekuk di bagian ujung yang sudah kita lebihkan 3 cm teman-teman jadi cukup diteguk lalu dipukul-pukul seperti ini dan ini hasilnya ya teman-teman sudah menjadi persegi dan bagian ujungnya terlihat rapi dan tidak ada tajam-tajam di bagian tekukannya teman-teman lalu di bagian ujungnya sudah diteguk tinggal kita repat supaya lebih rapi lanjut ke tahap berikutnya untuk marking pola ya teman-teman jadi untuk memasang kaleng susunya nanti saya sudah menyesuaikan dengan kaleng susu untuk ukuran markingannya di kaleng susu ini saya kasih jarak 10 cm dan tinggi kaleng susunya sendiri itu 14,5 cm jadi saya jadikan satu seperti ini supaya sekaligus bisa dikerjakan tidak satu-satu jadinya ya teman-teman dan ini proses untuk melubangi bagian tengahnya teman-teman jadi nanti kita akan menggunakan roofing 7 cm supaya tidak susah untuk menggunakan roofing 7 cm saya hanya melubangi supaya lebih mudah pembasangan roofing 7 cm teman-teman teman-teman bisa lihat caranya atau bisa saksikan video ini sampai selesai oke lanjut ke tahapan pemasangan kaleng susu dan bajaringan ya teman-teman jadi kita gabungkan memvariasikan antara kaleng susu dan bajaringan jujur disini saya memanfaatkan kaleng susu yang sudah banyak di rumah menumpuk daripada menumpuk kita coba bikin kreasi dari bajaringan dan juga kita gabungkan dengan kaleng susu yang tidak terpakai jadi saya menjempit kaleng susunya menggunakan bajaringan satu dan dua lalu saya roofing di bagian tengah kaleng susunya supaya tidak jatuh jadi untuk pengunciannya saya menggunakan roofing 7 cm ya teman-teman dan ini untuk bagian yang keduanya teman-teman jadi saya membuat dua buah penggambungan antara kaleng susu dan bajaringannya seperti ini teman-teman caranya sama seperti yang pertama seperti ini jangan lupa jangan lupa menggunakan siku supaya terlihat lurus dan rapih tentunya teman-teman oke lanjut bagian atasnya jadi saya karena sudah ada roofing jadi ditaruh di lantai itu goyang-goyang jadi saya menggunakan bajaringan untuk supaya stabil ya teman-teman tidak goyang-goyang saat dilubangi atau pemasangan roofing yang 7 cm dan jangan lupa subscribe like atau komen video ini jika teman-teman mencukai video ini dan inilah hasilnya teman-teman untuk penggambungan bajaringan dan kaleng susu dan kita akan pasang ke perseginya di part selanjutnya teman-teman karena keterbatasan waktu dan juga durasi jadi video ini cukup sampai sini dulu kita lanjut di video berikutnya terima kasih yang sudah menyaksikan video ini kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati